semangat pagi ibu-ibu ketemu lagi dengan saya dan Om Tafianti pagi ini saya mau mereview salah satu produk Tupperware yang multifungsi banget banyak dicari orang dan sepertinya ibu-ibu wajib punya yaitu steam it steam it ini seperti dandang cuma kelebihannya apa tim ini cara memasaknya kita kalau pakai bisa disusun ke atas sampai 20 susun bisa matang bersama jadi kita bener-bener menghemat waktu menghemat tenaga menghemat energi juga karena kita bisa memasak dalam waktu bersamaan dengan menu yang berbeda nah seperti sekarang saya mencoba membuat pepes tahu saya kukus kentang untuk buat perkedel karena saya lebih suka kentang yang dikukus daripada digoreng jadi tidak ada double frying jadi enggak enggak penggorengan double kemudian ini ada pepes tongkol abaikan cara saya membungkus yang masih belum mahir ya kemudian yang satu lagi saya mau anak nasi sekaligus disini jadi steam it ini bedanya kalau seandainya ibu-ibu tidak memasak nasi nanti kita medianya pakai wajan ya wajan yang untuk medianya nah kalau ibu-ibu bukan nasi memberikan batas air hanya sampai disini ibu-ibu jadi batasnya disini saja ya tetapi kalau ini nanti kita isi beras langsung jadi masak di steam it itu langsung dari beras jadi enggak perlu nasi itu di liwet dulu enggak perlu jadi beras langsung masuk sini tetapi airnya ditambahkan setengahnya disini jadi bener-bener steam it yang bagian bawah tenggelam nah tujuannya apa ya itu tadi karena kita tidak melewati proses liwet jadi kayak jaman-jaman nenek-nenek kita dulu kalau mau masak nasi kan seperti itu karu ya istilahnya jadi nanti batas airnya sampai disini tetapi kalau tidak beras tetap dibatas disini ya bu jadi karena saya paling bawah nanti ini beras makanya saya nanti airnya saya tenggelamkan sampai disini nah oke kita mulai menyusun jadi kita siapkan awalnya awalnya sudah disiapkan wajan seperti ini ya bu airnya sudah mendidih kita kecilin dulu kompornya kita kecilin karena sudah air mendidih sudah siap nah ini masih kurang tenggelam ya Bu ya karena airnya masih kurang kita coba dulu masukkan dulu berasnya jadi langsung beras Bu enggak perlu enggak perlu kita liwet dulu jadi kita kerjanya enggak dua kali langsung dari beras terakhir nanti kita tambahin airnya ya biar bisa tenggelam kemudian kalau menggunakan steam eat kuncinya hanya pintar-pintarnya kita menyusun bahan makanan jadi yang ada di bawah adalah makanan yang paling lama matang kedua jadi kita masukin ke tangan posisinya tenggelam seperti itu ya bu kedua tentang kita susun di atasnya tentang ketiga saya punya pepes tahu telur dengan wortel daun bawang ini bisa untuk anak-anak karena tanpa cabai ya bu hanya pakai merica aja kemudian yang yang ketiga ini bisa matangnya sepertinya bersamaan bisa ini dulu atau pepes dulu terserah nah atau kita balik aja ya Bu ya sepertinya ini harus dibawah pepesnya pepes tongkol kemudian atas sendiri saya untuk pepes tahunya nah ini sudah berbagai macam masakan sudah bisa masuk ya Bu nah seperti ini nah jangan lupa kuncinya di steam it disini ini nanti kalau di steam it ini pegangannya tidak panas jadi kita enggak perlu jampel itu keunggulan keduanya yang pertama tadi ibu-ibu dia bisa disusun bertingkat ya jadi berbagai macam menu bisa kita pakai kemudian namanya gagalnya steam it ini enggak panas jadi kita enggak perlu jampel jampel kain atau apapun kemudian dengan syarat nutupnya bener jadi ada tulisan tupperwarenya itu ada di menghadap kita seperti ini ya jadi disini ada lubang udara karena proses steam it ini bermain dengan uap ya pengumpulan uap jadi disini nanti tempat uap biasanya keluar ini harus menghadap kita ada tulisan tupperware terus menghadap kita enggak boleh begini kalau begini jelas nanti gagangnya panas karena uap akan keluar dari sini jadi cara menutupnya juga harus betul nah seperti ini keunggulan ketiga lagi apa ibu-ibu nah steam it ini nanti kalau sudah masakan kita matang dia bisa berguna untuk sebagai tempat serving jadi langsung penyajian nggak perlu mindah-mindah kemana-mana lagi hemat lagi wadah kalau sudah hemat wadah otomatis pekerjaan kita lebih ringan karena apa kita cuci-cucinya juga lebih sedikit oke nah untuk wajan-wajan apa saja yang ibu punya enggak masalah enggak perlu bagus yang penting dia wadahnya seperti ini jadi ada media untuk air dan steam it kita enggak kesulitan jadi kalau kayak panci kayaknya kurang kurang bisa maksimal ya jadi kita tunggu jangan sampai dijaga jangan sampai air habis karena tetapi pengalaman saya sampai masakan ini matang kurang lebih 15-20 menit air tidak akan habis kita tunggu 20 menit lagi ibu-ibu nah setelah 20 menit sekitar ini tadi agak lebih 5 menit ya bu 25 menit hasil masakan kita seperti ini nah jadi sudah matang sempurna ini yang bagian atas sendiri nah udah cakep ya pepes tahunya ini nanti siap dibuat perkedel atau kue lumpur atau donat bisa nasinya udah matang seperti ini kemudian pepesnya juga matang sempurna coba kita buka satu ya nah seperti ini kelebihannya lagi apa steam it dia tidak menetes ke makanan sebelah bawahnya karena coba saya perlihatkan dulu ya bu karena memang steam it jadi didesain sedemikian rupa jadi tidak seperti dandang kita di rumah disini ada lekuan nah air itu akan mengalir dalam lekuan ini dan akan turun ke bawah di sebelah pinggir-pinggirnya disini jadi dia tidak akan netes langsung ke bawah di bahan makanan di bawahnya jadi makanan kita masih tetap oke terjaga aroma bagi aroma dan penampakannya kan keren kan kalau steam it ini jadi ini juga bisa langsung menjadi serving kita taruh aja dengan alas piring seperti ini siap ditaruh di meja makan dan disantap selamat mencoba memasak dengan steam it jangan lupa di order ya bu selamat mencoba memasak di bawah 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 selamat mencoba memasak di bawah di bawah di bawah di bawah